Selamat siang Bapak Perkenalkan Nama saya Floriana Novit Tambabanju NIM 1803 03 0050 Kelas A semester 7 Jurusan Sosiologi Jadi baik teman-teman Disini Saya akan membuat sebuah video Dalam mata pelajar Atau dalam mata kuliah Sosiologi terapan Jadi baik teman-teman Disini Saya akan membuat video Dari buku ketujuh Dan disini saya akan Lebih menjelaskan tentang Kelayakan Pemberdayaan komunitas Jadi baik teman-teman Selamat menyaksikan Pengembangan masyarakat Memberikan kesempatan yang baik Untuk mengeksplorasi Masalah kemiskinan Upaya ini Dapat dilakukan Dengan meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Yang bertujuan Membangun Atau menumbuhkan Kemenderian masyarakat Untuk berani menghadapi Setiap tantangan Dampak Dampak serta peluang Yang muncul Seiring berkembangnya Zaman Pemberdayaan komunitas Tentunya Memerlukan strategi Dalam Melangsungkan Pelaksanaannya Pada masyarakat Yang jadi Sesaran Penyusunan strategi Pemberdayaan komunitas Dianggap perlu Melibatkan komunitas Juga Guna Mengupayakan Warga Untuk Memecahkan Masalah Memenuhi Kebutuhan dasar Mendukung Keterlibatan Warga Kurang mampu Kaum Perempuan Dan Kebutuhan Dasar Serta Kelompok-kelompok Lemah Lainnya Strategi ini Dilakukan Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Dan Kearifan Dan Nilai-nilai Budaya Setempat Memperhatikan Dampak Yang akan Timbul Terhadap Lingkungan Serta Tidak Menciptakan Ketergantungan Dan Dilaksanakan Secara Berkelanjutan Dalam Pemberdayaan Komunitas Pada Masyarakat Lokal Pemerintah Serta Pihak Swasta Berperan Sebagai Inisiator Atau Pemekar Sapa Pelaksanaan Untuk Mengujudkan Untuk Mengujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Diharapkan Dapat Memberikan Stimulus Kepada Masyarakat Stimulus Melalui Program-program Yang Dirancang Sedangkan Pihak Swasta Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Berperan Memberikan Sosialisasi Rahan Atau Bimbingan Serta Merealisasikan Program Meni Program Pemberdayaan Strategi Pemberdayaan Komunitas Untuk Pembangunan Menurut Kaufman Pembangunan Harus Melampaui Program Ekonomi Yang Derencanakan Dan Lebih Mengutamakan Perbaikan Serta Meningkatkan Identifikasi Masyarakat Dengan Lokalitas Agar Mereka Terlibat Dalam Proses Pembangunan Lokal Tersebut Pendekatan Pembangunan Lokalitas Ini Menekankan Pada Keseluruhan Kapasitas Sistem Lokal Untuk Membangun Dan Memelihara Hubungan Kerjasama Antara Kelompok Caranya Dengan Menciptakan Sistem Pengelesaian Mesalah Masyarakat Swadaya Dan Merangsang Minat Partisipasi Warga Dalam Urusan Guna Mencapai Tujuan Yaitu Yang Diinginkan Melalui Pelaksanaan Pemberdayaan Diperlukan Strategi Yang Tepat Yang Pertama Strategi Yang Pertama Itu Mempertimbangkan Potensi Masyarakat Fasilitator Atau Pihak Pemberdayaan Komunitas Sepatutnya Menghasilkan Segala Potensi Yang Dimiliki Komunitas Sasaran Dalam Mempertimbangkan Potensi Masyarakat Perlu Melokalisasikan Kearifan Lokal Masyarakat Tersebut Yang Akan Digunakan Sebagai Sebuah Batu Loncatan Pemberdayaan Sehingga Dengan Begitu Masyarakat Akan Lebih Dengan Mudah Menerima Berbagai Perubahan Menerima Menerima Berbagai Perubahan Dalam Proses Pemberdayaan Yang Kedua Memberikan Pendampingan Secara Kelompok Pelaksanaan Pemberdayaan Secara Kelompok Dinilai Akan Lebih Efektif Dibandingkan Jika Harus Dilakukan Satu Persatu Hal Ini Didasarkan Pertimbangan Efisiensi Dan Keterbestosan Waktu Serta Biaya Yang Harus Dikeluarkan Yang Ketiga Memberikan Pelatihan Khusus Fasilitator Perlu Mengakomendasikan Usulan Anggota Masyarakat Jika Ada Yang Meminta Pelatihan Tertentu Di Luar Program Pemberdayaan Yang Telah Disus Sebagai Contoh Dalam Kekriyaan Pemudakaran Teruna Dari Pihak Partispan Ada Yang Mengusulkan Untuk Diberi Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Hal Tersebut Membuktikan Bahwa Masyarakat Mampu Menganalisis Hal-hal Yang Dibutuhkan Keempat Mengangkat Kearifan Lokal Fasilitator Perlu Memanfaatkan Kearifan Kearifan Lokal Dalam Upaya Pemberdayaan Komunitas Contohnya Memberikan Atau Mengajarkan Masyarakat Membuat Dan Mengelola Tambak Ikan Bagi Masyarakat Atau Nelayan Masyarakat Masyarakat Yang Tinggal Di Sepantai Atau Pundalayan Berikutnya Memberikan Bantuan Sarana Dan Pasarana Termasuk Unsur Yang Paling Penting Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Walaupun Tujuan Dari Program Pemberdayaan Yaitu Agar Masyarakat Mampu Mendiri Namun Sebagai Proses Awal Memperkuat Kemampuan Masyarakat Diperlukan Pemberdayaan Bantuan Sarana Dan Pasarana Contohnya Untuk Mencapai Kesuksesan Dari Program Penghijauan Diperlukan Bantuan Berupa Alat-alat Pertanian Serta Bantuan Perizinan Menggunakan Bangunan Dan Fasilitas Umum Dalam Praktiknya Sederet 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 Strategi Strategi Pemberdayaan Komunitas Tersebut Dilaksanakan Secara Bertahap Tahapan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Yang Pertama Perencanaan Guna Mencapai Kualitas Perencanaan Yang Baik Diperlukan Adanya Keterlibatan Komunitas Sebagai Pihak Yang Prioritas Kebutuhan Masyarakat Setempat Yang Kedua Pelaksanaan Komunitas Sebagai Pihak Yang Terut Merencanakan Program Pembangunan Tentu Memiliki Pengatuhan Yang Cukup Untuk Melaksanakan Program Tersebut Tahap Pelaksanaan Biasanya Dilakukan Dengan Pendampingan Serta Diadakan Kegiatan Yang Memfasilitas Program Pemberdayaan Yang Ketiga Evaluasi Peran Komunitas Peran Komunitas Dalam Tahap Evaluasi Untuk Memberikan Masukan Saran Dan Kritik Terhadap Pembangunan Yang Telah Dilaksanakan Apabila Program Pemberdayaan Dinilai Berhasil Maka Tahap Berikutnya Adalah Pengakhiran Seluruh Kegiatan Termasuk Pendampingan Yang Kemudian Tugas